Kali ini akan saya coba ya untuk mengakali ya lampu-lampu depan seperti ini Nah di depan ini ada contoh untuk lampu bulam lalu ada juga lampu led ya Untuk lampu seperti ini ya Ini masih bisa untuk diakali terutama untuk cahaya Nah sebagai contoh untuk sebagai contoh ini akan saya coba untuk yang led ya Yang led ini untuk yang led ini bisa hello ya ini bisa hello Nah seperti ini ini untuk contoh yang led ya Untuk yang versi bulam untuk yang versi bulam Karena versi bulam itu kalau dipadukan dengan led Otomatis untuk lednya tidak bisa menyala ya Kalau dijadikan satu Nah ini akan saya kupas untuk yang versi led saja Untuk yang led ya Ini akan saya coba untuk kompilasi menggunakan led strip seperti ini ya Nah ini led strip sebagai contoh ini warna merah ini untuk warna merah ya Ini untuk warna merah sebagai contoh Nah seperti ini Ini led fleksibel ya bisa dipakai untuk motor dan mobil Nah kali ini akan saya coba untuk kompilasi Untuk kompilasi ke led soket H6 seperti ini Bagaimana caranya agar ini bisa dikompilasi Nah langkah yang pertama untuk lampu nanti kalian kurangi Untuk pengurangan ini saya pakai gerindra Jadi biar lebih cepat ya Untuk dikikir juga bisa Di amplas juga bisa Nah seperti ini dikurangi ya Untuk perbedaannya Nah ini lebih tipis Ini sudah saya kurangi Lalu langkah selanjutnya Di bagian kaki Kalian lubangi untuk yang di bawah Jadi ini sebagai patokan untuk di headlamp Nah di bawahnya kalian lubangi Atau bisa kalian potong ya Karena ini hanya pelat saja Lalu langkah yang kedua Tinggal kalian pasang seperti ini Nah pasang seperti ini Untuk pemasangan bisa gunakan isolasi ya Double tip yang transparan atau yang gabus Kali ini akan saya coba untuk pemasangan Saya menggunakan lim ya Lim seperti ini Ini akan saya coba untuk lim dulu Untuk peletakan nanti seperti ini ya Jadi ini bisa dijadikan senja ya Jadi untuk lampu utama menyala Lalu yang ini sebagai penghias Atau penambah ya Penambah untuk terang Jadi intinya masih ada lampu utama Dan masih ada lampu aksesoris atau tambahan Tinggal kalian hubungkan saja Untuk negatif dan positif ya Tinggal kalian ikut di height Atau ikut di low Sekarang akan saya coba untuk solder Seperti ini nanti untuk hasilnya ya Jadi nanti kalian tinggal rakit ya Tinggal rakit untuk positif dan negatif ya Nah seperti ini Nanti untuk hasilnya Bisa seperti ini ya Untuk hasilnya nanti Nah ini Untuk hasil cahaya Bisa double Nah seperti ini Ini saya ikutkan salah satu ya Nanti tinggal kalian pilih Mau di kaki yang seperti di mana ya Nah ini contoh ya Nah ini untuk Warna merah Menyalai Nah seperti ini Sekarang akan saya coba untuk Pasang di reflektor ya Untuk pasang di reflektor Tinggal kalian masukkan saja Untuk lampu ya Jadi seperti ini Tinggal kalian Pasang Untuk Soketnya Sekarang akan saya coba untuk pasang soket Sudah terpasang Untuk di reflektor ya Nah seperti ini Jadi untuk Lampu Ini masih Normal ya Masih normal Atau masih asli Tapi Untuk lednya Itu sudah ada tambahan Jadi Untuk yang versi Ini saya taruh versi Hek ya Versi Hek ini Nah Jadi Ada Bintik warna merah Nah seperti ini Jadi untuk Perpaduan Warna Sangat bagus ya Nah seperti ini Untuk Hasil ya Ini akan saya coba Untuk Tes nyala ya Tes nyala Atau tes sorot Tes sorot Ini akan saya coba Untuk tes sorot Nanti seperti apa Ini akan saya coba Untuk yang Sudah ada merah tadi ya Nah Ini untuk yang Versi merah ya Nah seperti ini Akan saya coba Untuk posisi gelap Ini akan saya coba Untuk posisi gelap Nah seperti ini Untuk Hasil cahaya Nah Untuk merahnya Keluar ya Untuk warna merah Nah seperti ini Di bawah Di bawah Nah Ini untuk yang biasa Yang tanpa ada Garis merah Lalu yang ini Untuk perpaduan Warna merah Nah seperti ini Hasilnya Lebih oke lagi Kalau nanti Lampu Yang tambahan Itu dengan Bot yang lebih tinggi ya Karena ini Botnya Terbilang rendah Jadi nanti Untuk lampu Ada warna merah ya Bergaris Bergaris dari Dari bawah Ke atas Nah seperti ini ya Untuk hasilnya Jadi Teknik ini bisa Untuk Variasi Cahaya Kalau yang ini Biasa Nah kalau yang Ini ada Warna merah Nah seperti ini Di dalam Ada varian Warna merah Nah seperti ini Untuk hasilnya Ini akan saya coba Untuk Nah seperti ini Nanti untuk hasilnya Sangat-sangat Mantap ya Ini akan saya coba Untuk Di luar ya Untuk di luar Ini contoh Lampu Led tiga mata Ini saya padukan ya Nah ini untuk contoh Warna putih Warna putih ya Warna putih biasa Lalu yang ini ada Tambahan warna biru Nah seperti ini ya Untuk hasilnya Ini untuk yang Varian Led variasi Tiga mata Nah nanti untuk Posisi agak gelap ya Agak gelap Seperti ini Nah Jadi ini sebagai Seperti Alis ya Ataupun senja ya Tambahan senja Untuk Lampu utama ya Nah seperti ini ya Untuk Posisi Nanti Agak gelap ya Nah Tes selanjutnya Akan saya coba Untuk Di reflektor Untuk Hasil cahaya Ini akan saya coba ya Untuk tes nyala Ini akan saya pasang Nanti tinggal Kalian masukkan Untuk soket Nah Ini hanya Pembanding saja ya Untuk hasil Nanti Untuk Led Karena ini Penempatan di bawah ya Di bawah Jadi untuk Warna birunya Itu ada ya Untuk Di bawah Nah ini sudah ada Semburat warna biru ya Lalu hasil Ini untuk yang Di Mika Sudah berwarna biru ya Di bawah Berwarna biru Lalu Untuk Hasil cahaya Ini akan saya coba Untuk Posisi Gelap Untuk posisi gelap Nah Disini Ada ya Untuk Varian Warna biru ya Ada warna birunya Sedikit Seperti ini ya Untuk Hasil cahaya Nanti Warna birunya Terlihat Nah ini Saya coba Untuk zoom Nah Disini sudah ada Di reflektor Ada pantulan Warna biru ya Tiga mata Seperti ini Nah ini Untuk pantulannya Nanti Untuk hasilnya Seperti ini Ini contoh Untuk yang Pemasangan Dengan Led Tiga mata Itu tadi Untuk Cara ya Cara Memodifikasi Lampu Lampu-lampu Biasa Seperti ini Dengan Penambahan Yang namanya Led Strip ya Nah seperti ini Dan hasilnya Juga super Mantap Demikian Untuk Kupasan Semoga Bermanfaat ya Akhir kata Salam Rambut Jegrak